Hai selamat datang di channel 5 terpopuler semoga hari anda menyenangkan dan sehat selalu mata uang adalah alat tukar yang sah untuk melakukan transaksi ekonomi dalam suatu negara setiap negara mempunyai mata uang masing-masing dan mempunyai satuan nilai serta kekuatan yang berbeda nilai sebuah mata uang tidak hanya ditentukan oleh nilai tukarnya terhadap mata uang negara lain tetapi juga oleh faktor-faktor seperti inflasi stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter perlu dipahami nilai tukar mata uang tidak selalu mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara mata uang yang kuat tidak selalu menggambarkan ekonomi negaranya bagus sebaliknya deretan negara dengan mata uang terendah di dunia tak selalu mencerminkan negara-negara tersebut memiliki perekonomian yang buruk nilai tukar mata uang juga bisa berubah dari waktu ke waktu bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan perdagangan internasional gejolak politik dan lain-lain dikutip dari berbagai sumber inilah 10 mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 berdasarkan kurs terhadap dollar Amerika Serikat dan rupiah awal Oktober tahun 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di urutan ke-10 pada daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun2024 ada ariyari Madagaskar atau juga biasa disebut ariari Malagasy, mata uang berkode internasional MGA dan bersimbol air yang merupakan mata uang negara Republik Madagaskar Madagaskar merupakan negara kepulauan yang terletak dilepas pantai Tenggara Afrika berbatasan dengan Perancis dan Mauritius di sebelah timur dengan Komoro dan Mayote di barat laut dan Mozambik di sebelah barat ariari diperkenalkan pada tahun 1961 yang secara resmi menggantikan Frank Malagasy pada tanggal 1 Januari tahun 2005 adapun denominasi uang kertas ariari Madagaskar terdiri dari pecahan 100 ariari 200 ariari 500 ariari 1000 ariari 2000 ariari 5000 ariari 10 ribu ariari dan uang kertas tertinggi 20 ribu ariari sedangkan denominasi uang koin atau logam ariari Madagaskar yang sering digunakan meliputi 10 ariari 20 ariari dan uang koin tertinggi 50 ariari perekonomian Madagaskar bergantung pada pertanian budidaya tumbuhan rafia pertambangan perikanan dan kehutanan merupakan elemen utama ekonomi Madagaskar ekspor utama meliputi vanili nikel dan cengkeh Hai berdasarkan kursi hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 satu ariari bernilai 0,00022 dolar Amerika Serikat sehingga satu dolar Amerika Serikat dapat ditukar dengan 4562,23 ariari jika dikurskan ke rupiah satu ariari sama dengan 3,35 rupiah urutan 9 Guarani Paraguay Guarani Paraguay berkode mata uang internasional PYG dan bersimbol G besar dengan satu garis vertikal di tengah bercokol di posisi kesembilan dalam daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Guarani pertama kali diterbitkan pada tahun 1944 menggantikan peso Paraguay ada pun denominasi uang kertas Guarani Paraguay terdiri dari 2.000 Guarani 5.000 Guarani 10.000 Guarani 20.000 Guarani 50.000 Guarani dengan pecahan tertinggi 100.000 Guarani sedangkan denominasi uang logam atau uang koin Guarani Paraguay yaitu 50 Guarani 100 Guarani 500 Guarani dan uang logam tertinggi 1000 Guarani biasa juga disebut 1 mil Guarani Paraguay adalah salah satu negara yang terkurung daratan terletak di Amerika Selatan berbatasan dengan Brazil di timur laut dan timur dengan Argentina di selatan dan barat daya juga dengan Bolivia di barat laut negara ini merupakan penghasil utama kacang kedelai, pengganti gula stevia, daging sapi, dan jagung Guarani Paraguay mengalami tekanan akibat inflasi yang tinggi, korupsi, dan mata uang palsu berdasarkan kurs hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 1 Guarani setara dengan 0,00013 USD yang berarti, 1 USD bisa membeli 7.788,57 Guarani apabila dikurskan ke rupiah, 1 Guarani bernilai 1,96 rupiah peringkat 8 Frank Gini Di urutan ke-8 pada daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 ada Frank Gini Pemilik kode mata uang internasional GNF dan bersimbol GFR yang merupakan mata uang resmi negara Republik Gini Frank Gini pertama diperkenalkan pada tahun 1959 untuk menggantikan Frank CFA berdasarkan kurs hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 1 Frank Gini setara dengan 0,00012 USD itu berarti, 1 USD bisa ditukar dengan 8.630,66 Frank Gini jika dikurskan ke rupiah, 1 Frank Gini bernilai 1,77 rupiah Gini adalah bekas koloni Perancis di Afrika Subsahara Gini memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti emas dan berlian tetapi mengalami inflasi tinggi, kerusuhan militer, dan masuknya pengungsi dari negara tetangga Liberia dan Sierra Leone Frank Gini diterbitkan dan dikontrol oleh Bank Sentral Republik Gini BCRG, adapun denominasi uang kertas Frank Gini ialah 100 Frank Gini, 500 Frank Gini, 1000 Frank Gini, 2000 Frank Gini, 5000 Frank Gini, 10.000 Frank Gini dengan pecahan tertingginya 20.000 Frank Gini sedangkan denominasi uang koin atau logam Frank Gini terdiri dari 1 Frank Gini, 5 Frank Gini, 10 Frank Gini, 25 Frank Gini, dan uang koin tertinggi 50 Frank Gini Posisi ke-7 Som Uzbekistan Som Uzbekistan pemilik kode mata uang internasional UZS didapuk sebagai penghuni peringkat ke-7 pada daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Som Uzbekistan diperkenalkan pada tanggal 1 Juli tahun 1994 berdasarkan kurs hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 1 Som Uzbekistan bernilai 0,000079 dolar Amerika Serikat dengan kata lain 1 dolar Amerika Serikat dapat membeli 12.735,07 Som Uzbekistan jika dikurskan ke rupiah 1 Som Uzbekistan bernilai 1,20 rupiah Uzbekistan merupakan negara bekas Uni Soviet Uzbekistan merupakan salah satu pengekspor kapas terkemuka di dunia dan memiliki cadangan mineral, minyak, dan gas yang besar Uzbekistan telah melaksanakan reformasi ekonomi tetapi terus berjuang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi dan pengangguran serta korupsi yang tinggi Uzbekistan terletak di Asia Tengah berbatasan dengan Kazakhstan di utara Turkmenistan di barat daya Tajikistan dan Kyrgyzstan di selatan dan timur serta Afganistan di sebelah selatan Denominasi uang kertas Som Uzbekistan yang sering digunakan yaitu 2.000 Som, 5.000 Som, 10.000 Som, 20.000 Som, 50.000 Som, 100.000 Som, dengan uang tertinggi 200.000 Som Sedangkan denominasi uang logam atau uang koin Som Uzbekistan yang sering digunakan terdiri dari 50 Som, 100 Som, 200 Som, 500 Som, dan uang logam tertinggi 1.000 Som Ranking 6 Rupiah Indonesia Rupiah Rupiah Mata uang Republik Indonesia Berkode mata uang internasional IDR dan bersimbol RP menduduki posisi ke-6 pada daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Rupiah Indonesia diperkenalkan pada tanggal 30 Oktober tahun 1946 oleh Pemerintah Kemerdekaan Republik Indonesia Berdasarkan kursi hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, 1 rupiah bernilai 0,000065 dolar Amerika Serikat Yang berarti, 1 dolar Amerika Serikat dapat ditukar dengan 15.282,70 rupiah Indonesia merupakan negara dengan PDB terbesar di Asia Tenggara, terutama berkat sektor jasanya Indonesia juga kaya akan komoditas, tetapi mata uang nasionalnya telah jatuh jika dibandingkan dengan negara lain karena kombinasi inflasi yang tinggi dan ketakutan akan resesi Nilai rupiah paling jatuh adalah saat krisis ekonomi Asia tahun 1998 Yaitu nilai rupiah turun sebanyak 600% Saat itu nilai rupiah jatuh dari 2.000 rupiah an per 1 dolar Amerika Serikat pada tahun 1997 Terjun bebas menjadi 15.000 rupiah an per 1 dolar Amerika Serikat pada tahun 1998 Dan menyebabkan kejatuhan pemerintahan Soeharto Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua besar Yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara Indonesia juga diapit oleh dua samudera Yaitu samudera Hindia di sebelah barat dan selatan dan samudera pasifik di sebelah timur laut Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau di pasifik Termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan di sebelah utara Timor Leste, Australia, dan Samudera Hindia di selatan Samudera Hindia di sebelah barat dan sebelah timur dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik Untuk mengatasi masalah nilai rupiah yang terlalu besar Pemerintah Indonesia telah merencanakan redenominasi Yaitu penyederhanakan nominal tanpa mengurangi nilai real uang Meskipun belum terrealisasi Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi Rupiah dikelola dan diatur peredarannya oleh Bank Indonesia BI Ada pun denominasi uang kertas yang beredar saat ini meliputi pecahan Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 75.000 Dengan pecahan tertingginya Rp 100.000 Sedangkan denominasi uang koin atau logam rupiah yang sering beredar Terdiri dari pecahan uang logam Rp 100, Rp 200, Rp 500 Dengan uang logam tertingginya Rp 1.000 Meskipun rupiah masuk mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Rupiah akan tetap kuat dalam perekonomian Indonesia Nomor 5 Leone Sierra Leone Di nomor kelima pada daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Ada Leone, mata uang negara Republik Sierra Leone Pemilik kode mata uang internasional SLE dan bersimbol LE Leone Sierra Leone diperkenalkan pada tanggal 4 Agustus tahun 1964 Menggantikan Pound Afrika Barat Inggris Berdasarkan kurs hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 1 Leone setara dengan 0,000044 Yang berarti, 1 dolar Amerika bernilai 22.720 Leone Jika dikurskan ke rupiah, 1 Leone sama dengan 0,67 rupiah Sierra Leone terletak di Afrika Barat dan berbatasan dengan Guinea dan Liberia Ekspor utamanya meliputi kayu, juga mineral seperti berlian, emas, dan logam industri Nilai Leone telah tertekan oleh tingkat inflasi yang tinggi Disertai utang yang signifikan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan efek jangka panjang dari wabah virus Ebola yang ganas Denominasi uang koin atau logam Leone Sierra Leone terdiri dari 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dengan uang koin tertinggi 50 sen Leone Pada bulan Agustus tahun 2021 Pemerintah Sierra Leone mengumumkan redenominasi mata uangnya Dengan menghilangkan 3 angka 0 dari uang kertas Tetapi tetap mempertahankan nilainya Dengan nilai 1 Leone baru setara dengan 1.000 Leone lama Sebelum redenominasi Denominasi uang kertas Leone Sierra Leone terdiri dari 1.000 Leone, 2.000 Leone, 5.000 Leone, dan pecahan uang tertinggi 10.000 Leone Setelah redenominasi Denominasi uang Leone adalah 1 Leone, 2 Leone, 5 Leone, 10 Leone Dengan uang tertingginya 20 Leone yang mulai beredar pada tanggal 1 Juli tahun 2022 Rakyat Sierra Leone menggunakan uang kertas lama dan baru secara bersamaan Hingga tanggal 30 September tahun 2022 Mulai tanggal 1 Oktober tahun 2022 Mata uang lama tidak akan diterima sebagai alat pembayaran yang sah Urutan 4 Keep Laos Keep Laos berkode mata uang internasional LAK dan bersimbol K besar dengan satu garis horizontal di tengahnya Yang diperkenalkan pada tahun 1950-an menjadi mata uang terendah atau terlemah keempat di dunia tahun 2024 Berdasarkan kurs hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 Satu keep bernilai 0,000045 dolar Amerika Serikat Itu berarti satu dolar Amerika dapat ditukar dengan 22.072 keep 29at Jika dikurskan ke rupiah Satu keep sama dengan 0,69 rupiah Laos yang terletak di Asia Tenggara ini adalah negara tanpa pantai yang berbatasan dengan Myanmar dan Thailand di sebelah barat China dan Vietnam di sebelah utara Sebelah timur dengan Vietnam Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja Laos sangat bergantung pada ekspor tembaga, emas, dan kayu Laos dilanda pertumbuhan ekonomi yang lamban Meningkatnya utang luar negeri Dan inflasi yang tinggi Yang semuanya telah memberikan tekanan pada mata uang Laos Keep diresmikan menjadi mata uang nasional Laos pada tahun 1952 Beberapa tahun setelah Laos mendeklarasikan kemerdekaannya dari Perancis Keep menggantikan piastre Indochina sejak tahun 1945 Empat tahun sebelum Laos memerdekakan diri Mata uang Keep dikelola oleh Bank Sentral Laos yaitu Bank of the Law PDR Bank tersebut turut bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi dan moneter negara Laos Serta menjaga nilai dan pasokan Keep Uang kertas Keep Laos awalnya dicetak di Perancis Tetapi produksinya mulai dipindahkan ke Tiongkok pada akhir tahun 1970-an Mata uang Keep Laos yang beredar adalah uang kertas Kini, uang koin tidak digunakan di Laos Meski mata uang resminya adalah Keep, Dolar Amerika dan Baat Thailand Diterima secara luas dalam banyak transaksi di negara tersebut Ada pun denominasi pecahan mata uang Laos dalam bentuk kertas Yakni 500 kip, 1000 kip, 2000 kip, 5000 kip, 10.000 kip, 20.000 kip, 50.000 kip, dan tertinggi 100.000 kip Posisi ketiga DONG VIETNAM Dong Vietnam berkode mata uang VND dan bersimbol D kecil dengan simbol ples di atas Dan satu garis horizontal di bawahnya bertengger di urutan ketiga dalam daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Berdasarkan kurs hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 Satu dong bernilai 0,000041 dolar Amerika Serikat Ini berarti, satu dolar Amerika Serikat bisa ditukar dengan 24.665 dong Apabila dikurskan ke rupiah, satu dong setara dengan 0,62 rupiah Vietnam terletak di semenanjung Indochina di Asia Tenggara Vietnam memiliki perbatasan darat yang panjang, yaitu 4.550 km Berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Laos dan Kamboja di sebelah barat Serta Laut Timur atau Laut Cina Selatan di Samudera Pasifik di sebelah timur Sektor jasa menyumbang proporsi terbesar dari produk domestik Bruto Vietnam Yang secara efektif menjadi ukuran output ekonomi suatu negara Diikuti oleh industri seperti elektronik, energi, dan tekstil Dong Vietnam telah terbebani oleh pembatasan ekspor asing dan perlambatan ekspor baru-baru ini Ditambah dengan periode kenaikan dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat Dong telah menjadi mata uang Vietnam sejak tanggal 3 Mei tahun 1978 Dikeluarkan oleh Bank Negara Vietnam Dong juga merupakan mata uang negara-negara pendahulu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan Menggantikan piastre Indochina Perancis yang sebelumnya digunakan Sejak pengenalan Dong Vietnam Beberapa perubahan dilakukan pada desain dan denominasi uang kertas dan koin Pada saat itu, uang kertas pertama yang dikeluarkan terdiri dari denominasi 5, 10, 20, dan 50 Dong Meskipun Vietnam mengadopsi sistem ekonomi pasar sejak tahun 1986 Dong Vietnam tetap menjadi mata uang resmi negara Dan terus digunakan dalam transaksi bisnis dan perdagangan di seluruh Vietnam Denominasi uang koin Dong mulai dari terendah Yaitu 200 Dong, 500 Dong, 1000 Dong, 2000 Dong, dan koin tertinggi 5000 Dong Sedangkan denominasi uang kertas Dong mulai dari pecahan 10.000 Dong, 20.000 Dong, 50.000 Dong, 100.000 Dong, 200.000 Dong, dan pecahan tertingginya 500.000 Dong Ranking 2 Real Iran Real Iran Berkode mata uang internasional IRR menempati posisi ke-9 pada daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Real Iran merupakan mata uang negara Republik Islam Iran Real Iran dikenal sebagai mata uang terlemah di dunia karena mengalami devaluasi yang terus-menerus Hal ini dimulai pada tahun 1979 setelah revolusi Islam Di mana banyak pelaku bisnis meninggalkan Iran karena ketidakstabilan politik Devaluasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor Mulai dari perang berkepanjangan yang membuat kondisi ekonomi sulit Hingga sanksi ekonomi yang diterapkan oleh komunitas internasional sebagai tanggapan terhadap program nuklir Iran Iran terletak di Asia Barat Daya dan berbatasan dengan Republik Armenia, Azerbaijan, dan Turkmenistan di sebelah utara Turki di sebelah barat, Irak di sebelah barat Daya, Afganistan dan Pakistan di sebelah timur, Teluk Persia, dan Oman di sebelah selatan Selain minyak bumi sebagai komoditas utama, komoditas Iran lainnya meliputi gas alam, batu bara, kromium, tembaga, bijih besi, timah, mangan, seng, dan belerang Real Iran diterbitkan dan diatur penggunaannya oleh Bank Sentral Republik Islam Iran, CBI, atau Bank Markazi Ada pun denominasi uang real Iran yang sering digunakan sebelum redenominasi terdiri dari pecahan 10.000 rial, 20.000 rial, 50.000 rial, 100.000 rial, dan uang kertas tertingginya 500.000 rial Iran Bank Sentral Republik Islam Iran atau biasa disebut Bank Markazi juga pernah menerbitkan uang kertas pecahan dengan nilai tinggi Yaitu, 1.000.000 rial Iran yang setara dengan 100 toman, dan 2.000.000 rial yang bernilai 200 toman Denominasi uang koin atau uang logam rial Iran terdiri dari 50 rial, 100 rial, 250 rial, 500 rial, 1000 rial, 2000 rial, dan uang koin tertinggi 5000 rial Pada bulan Desember 2021, pemerintah Iran mengumumkan perubahan atau redenominasi mata uangnya, rial, menjadi toman Dengan tujuan menyederhanakan transaksi dan mengatasi masalah terkait hiperinflasi dan ketidakstabilan ekonomi Secara bertahap rial akan ditarik sepenuhnya dari peredaran dan diganti dengan toman baru Dimana 1 toman setara dengan 10 rial, lebih jauh, dalam beberapa tahun ke depan, 1 toman akan setara dengan 10.000 rial Dalam masa transisi dari uang rial ke toman, pemerintah Iran mengeluarkan uang kertas denominasi ganda Yaitu dalam rial sekaligus toman yang terdiri dari pecahan, 1 toman yang bernilai 10.000 rial, 2 toman yang setara 20.000 rial, 5 toman bernilai 50.000 rial, 10 toman setara dengan 100.000 rial, dengan pecahan tertinggi 50 toman sama dengan 500.000 rial Iran Berdasarkan kurs hari Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024, 1 rial Iran bernilai 0,000024 dolar Amerika Serikat Yang berarti, 1 dolar Amerika Serikat bisa ditukar dengan 42.087,50 rial Iran, apabila dikurskan ke rupiah, 1 rial Iran setara dengan 0,36 rupiah Peringkat 1 Pound, Lebanon Di posisi puncak atau diurutan pertama daftar mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Ditempati oleh Lira atau Pound Lebanon, mata uang negara Republik Lebanon berkode mata uang internasional LBP Pound Lebanon saat ini, dengan selisih tertentu, merupakan mata uang terlemah di dunia jika diukur terhadap dolar Amerika Serikat Berdasarkan kurs hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, 1 pound Lebanon bernilai 0,000011 dolar Amerika Ini berarti, 1 dolar Amerika Serikat bisa ditukar dengan 89.512,75 pound Lebanon, jika dikurskan ke rupiah 1 pound Lebanon setara dengan 0,17 rupiah Republik Lebanon adalah sebuah negara di timur tengah di sepanjang laut Mediterania Berbatasan dengan suriah di utara dan timur, juga Israel di selatan Lebanon memiliki ekonomi berbasis jasa dan juga pengekspor batu mulia, logam, produk kimia, serta makanan dan minuman Pound Lebanon telah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat selama beberapa tahun akibat ekonomi yang tertekan Inflasi, pengangguran yang tinggi, krisis perbankan, dan kerusuhan politik Denominasi uang kertas pound Lebanon yang sering digunakan terdiri dari 1.000 pound Lebanon, 5.000 pound Lebanon, 10.000 pound Lebanon, 20.000 pound Lebanon, 50.000 pound Lebanon, dan pecahan tertinggi 100.000 pound Lebanon Sedangkan denominasi uang koin atau logam pound Lebanon yaitu 250 pound Lebanon dan 500 pound Lebanon Itulah sempatnya mata uang terendah atau terlemah di dunia tahun 2024 Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan sampai berjumpa lagi pada video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati